Selanjutnya, apabila sudah membuat rantai, kita akan membuat tusuk tunggal atau cinggal croce. Pertama, kita ambil sisi yang ini. Kita masukkan hakpennya. Kemudian, kita ambil benang yang di atas ini. Polanya seperti ini, jangan lupa untuk diputar. Kita masukkan. Di sini ada dua yang terlilit di dalam hakpen. Kemudian, kita harus masukkan benang ini ke dua benang yang terlilit ini. Seperti ini. Kita putar. Oke, ini namanya tusuk tunggal atau cinggal croce. Saya ulangi lagi setelahnya ya, teman-teman. Jadi, untuk setelah kita membuat rantai, ini ada lubang-lubang yang bisa kita membuat tusuk tunggal atau double croce. Sorry-sorry. Atau single croce. Seperti ini. Kita masukkan hakpennya. Kita ambil. Kemudian, kita masukkan benang ini ke dua lilitan di dalam hakpen. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita masukkan hakpennya. Kemudian, kita ambil. Ada dua lilitan. Kita ambil yang di benang ini. Kita masukkan. Nah, ini namanya tusuk tunggal. Ini hasilnya. Tusuk tunggal. Kita buat contoh. Membuat bunga ya, teman-teman ya. Pertama, kita ikat terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian, kita membuat tusuk tunggal sebanyak enam kali. Caranya, kita ambil terlebih dahulu. Kemudian, Kalau cara pertama ini, kita seperti membuat rantai. Kemudian, seperti ini. Satu. Ini namanya tusuk tunggal. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Kemudian, kita tarik seperti ini. Dan, kita satukan di sini, teman-teman. Namanya, ini slip stitch. Atau, di kunci. Caranya, kita masukkan di sini, dan ini. Jadilah kelopak yang di bagian ini. Mulat ini, teman-teman. Kita lanjut untuk belajar tusuk dua, atau double crochet. Tusuk double ya, teman-teman. Untuk melengkapi yang bagian ini. kemudian, kemudian, kemudian. Terima kasih. Terima kasih.